Fenomena aksi mulai merambah ke berbagai blockchain saat ini Kali ini kita kedatangan game seperti aksi yang berada di jaringan Polygon Matic Apakah game ini akan mengikuti kesuksesan aksi? Inilah Bipmaster Halo, selamat datang kembali di SteoReviews Jadi kali ini kita akan membahas salah satu game yang seperti aksi Dan itu berasal dari blockchain Polygon guys Jadi sebelumnya kalian pasti sudah pernah dengar berita kalau Polygon juga sedang asiknya Ataupun sudah mulai berpikir untuk mengembangkan game Polygon blockchainnya guys Jadi mereka sudah mengerahkan satu unit untuk meresearch tentang block game ataupun NFT game guys Nah, jadi seperti kita lihat gambarnya grafiknya cukup bagus ya Oke, jadi bisa lihat ini namanya Mipmaster guys Jadi namanya Mipmaster Dan kalian bisa melakukan play to earn Jadi ayo kita bermain dengan dan mendapatkan Mip guys Jadi Mip itu merupakan salah satu coin yang kalian bisa dapatkan di Mipmaster guys ya Oke, jadi kalian harus membuat powerful team ataupun pinya kuat untuk melawan player lain guys Jadi ini Oke, jadi ada earn Jadi kalian bisa meng-call rate ataupun men-training Mips untuk melakukan battle melawan player lain guys Menangkan battlenya dan kalian bisa melakukan meng-claim AFK guys Jadi ada satu fitur di sini sangat bagus juga Itu namanya AFK Mungkin dengan AFK ataupun kalian tidak bermain Kalian akan juga mendapatkan Mipcoin guys Nah, AFK reward ini akan mendapatkan Mip Coins guys Dapat ditukar menjadikan Mip Coins Jadi Mip Coins itu kayak coin kecilnya guys Jadi yang bisa digunakan untuk menukar Mip Coins Nah, ini gameplaynya seperti yang tadi udah di trailernya di awal video ini Jadi player bisa men-ensemble ataupun membuat team dari 3 Mips dari koleksi mereka dan melawan untuk opponent guys Jadi kalau untuk PvP guys, kalian butuh 3 Mips ataupun 3 Path ya Jadi kalau untuk kalian mau Fusion, di sini ada fitur Fusion Jadi mereka di sini bukan pakai breeding, pakai Fusion Jadi Fusion butuh 2 Path dan satu lagi ada namanya Booster Farming guys Jadi ada satu Path untuk menggunakan Food Slumming Ataupun Booster Farming ya Jadi ini ada game flow-nya ya Ada caranya gimana caranya Ataupun keluasinya dari dapatkan Mip Coins Nah, jadi player bisa mendapatkan ataupun menggabungkan beberapa varietas dari Mips Dan bisa mengunjungi PvP untuk mendapatkan Mip Coins Yang bisa diganti nanti Mip Coins guys Nah, Mip juga bisa ditukarkan kebagai market NFT guys Dan player bisa juga mengambil keuntungan Mips dengan melakukan farming dan juga mencoba lainnya Ataupun keuntungan lainnya Nah, ini contohnya aja guys ya Ini Mip Coins Jadi ada currency dari Mip Master dari Polygon Yang bisa ditukarkan ke Mips, ini monsternya Bisa di Fusion menjadikan satu Mip Setelah itu akan menjadi jual lagi ataupun menjual di NFT Market Nah, Mips ini digunakan lagi untuk gaming Yang dimana mempunyai status-status guys Dan kalian bisa mencoba keuntungan anda dengan melakukan mendapatkan Mips Habis itu juga ada farming Jadi nanti mereka setiap Mips ada tetap ada farmnya guys ya Jadi statusnya mereka akan dimana status mereka akan lebih tinggi Mipsnya lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan lebih banyak guys Selanjutnya ada PvP ya Jadi ini PvP seperti biasa Jadi real-time turn-based Kalian bisa melawankan Mip Coins Ataupun mendapatkan Mip Coins Ataupun melawan monster lain guys ya Ataupun melawan PvP lain Nah, jadi disini juga ada leaderboard juga termasuk ya Jadi leaderboard itu seperti ranking-ranking guys ya Selanjutnya ada AFK guys Jadi AFK itu ya Kalau kita gak main Itu namanya AFK Nah, jadi ada AFK itu membuat player juga mendapatkan Mip Coins guys Walaupun mereka offline Nah, ini semua akan mendapatkan Mip Coins Oke, jadi ini ada step farming Farmingnya masih belum ada guys ya Kita klik dulu Nah, masih belum ada Jadi yang sekarang udah ada guys Cuma untuk bisa pembelian dari Mip Coins guys Ataupun pet dari Mips ya Nah, ini ada NFT marketnya Nanti kita akan coba lihat NFT marketnya ya Habis itu kita akan masuk ke tokenomics ya guys ya Tokenomics ada total supply dari 21 juta Mip Habis itu juga ada farming incentive 37% Deft 25% Game in game treasure read 50% Private sale 12% Jackpot 5% Insurance 5% guys Insurance ya Ini untuk kalau ada biaya tak terduga ya gitu ya contohnya Nah, ini ada Q3 Private sale NFT boosted Farming Fusion the Mip monster Dan minimum file build product Seperti login wallet Profile view VVP APK Jadi kita masih di Q3 guys ya Jadi untuk sekarang kita cuma bisa beli pad aja guys Beli pad Sama staking ya guys Jadi ini masih ada Modelnya masih model ini guys Model Masih pembelian pad guys Masih awal ya Habis itu di Q4 Kalian bisa full PVP mode Ada gaming Ada ranking Leaderboard Ada semua ranking sistem Habis itu di Q1 di 2022 Kalian ada adventure mode Jadi adventure mode ini seperti kayak lawannya Ini monster-monster ya Ada gacha sistem Ada new item system Seperti fusion catalyst Ataupun equipment guys Q2 Kalian bisa 2020 Ada juga sistem juga Ada joining guild Ada guild battle guys Dan ada turnamen mode Itu hall of fame ya Nah, ini ya Ini developernya guys Jadi namanya game of studio Jadi mereka masih muda-muda Dan juga berpasien dalam game developer Yang dimana mempunyai misi Untuk membangun world class game Untuk semua orang dimanapun Dimanapun Anda berada Dan pun kapanpun guys Jadi kita percaya Kalau game Anda merupakan Satu-satu source dari entertainment Untuk semua orang dan tim Akan lebih fokus Untuk membuat world game Sport class game Maksudnya Ataupun game kelas dunia Yang dimana semua orang Akan bisa bermain Menikmati Waktu permainan Anda Di setiap harinya Jadi ada founders Ada hungley Unia kongham Ling Nguyen Ada Chris Kim Ini semua Developernya guys Ada 10 teknologi project 5 game di game development Ada blockchain juga Ini 10 tahun di software engineer Ada juga 5 tahun di experience Di development Terus juga ada 6 tahun ya Di blockchain guys Atau smart contract Oke selanjutnya Kita akan ke ini guys Ke marketplace ya Kita tekan marketplace Jadi ini marketplace Ada marketplace Kita bisa lihat Ini ada harganya Ada for sale Kita pilih Kalau bisa mau tanker Kita tanker Wah udah habis tankernya Nggak ada lagi Ada hunter Ini lagi Magi Ada fighter Jadi guys Ini di restock guys ya Dia mereka restock restock guys Jadi maksudnya Tiap hari itu Di restock NFT Ataupun ini ya Marketplacenya Nah marketplace ini guys Ini rupakan Salah satu Yang dari dev sendiri ya guys Ini bukan dari player Jadi untuk sementara Dev yang menjual Marketplacenya guys Jadi disini Gak ada egg Gak ada gaca-gaca Jadi kalian murni Kalian mau pilih apa Kalian beli guys Contohnya ini ya Misalnya ini Kita mulai ini Jadi kita tunggu Satu menit dulu Baru kita bisa beli guys Itu ya Nah Disini kalau lihat Kalian ada all ya Ada all For sale sama sold ya Sold sudah dijual All semua For sale lagi dijual Nah disini ada blacklist guys Blacklist ini Merupakan salah satu Yang beli pakai bot guys Jadi banyak kali bot Untuk sekarang sih Banyak bot ya Di dalam blockchain ini Jadi kalau kalian pakai bot Nanti dia akan otomatis Jadi bin Oke next kita akan bahas Coinnya guys ya Untuk MIP sendiri Masih belum ada di Coinmarketcap guys ya Tapi kita bisa lihat Harganya disini Itu satu MIP itu Harganya 4 dollar guys 4,2 dollar Jadi game ini Terus bisa dilihat Ataupun Mahal guys ya Jadi lebih kurang ada 63 dollar Dan kita itu karena pakai Polygon ya guys ya Karena polygon kita harus pakai Matic guys Jadi bisa kalian bisa pakai USDC C ya guys ya Bukan T ya USDC Ataupun Matic guys Karena nanti Mimin akan coba pakai Matic ya guys ya Tapi untuk monsternya Mimin Mimin usahakan untuk beli Yang ini dulu guys Yang tanker dulu ya Karena tankernya Sangat cepat habis guys Jadi Kemungkinan kita akan Tunggu tankernya dulu Jadi Seterusnya Mimin akan bahas Tentang Gimana caranya Tutorial Untuk Wallet-walletnya Oke Oke next Jadi Yang pertama kalian harus Lakukan guys Karena ini Matic Kalian gak bisa pakai BSC guys Jadi yang kalian harus Masukkan itu Masukkan mainnet Dari Matic sendiri Nanti Mimin akan Masuk mainnetnya Di deskripsi Kalian jadi kalian bisa Masukkan guys Jadi guys Ini ya Yang kalian harus Kekan ada Kalian keklik lagi Seperti biasa Metamos ya Kalian tekan Ininya Biar gak hapus-hapis Kalau di PC Udah Kalian tinggal tekan Seperti biasa Ketekan profile Kalian susit setting Network Kalian ke Matic mainnet guys Nah nanti Mainnetnya Kalian masukkan nih guys Nanti Mimin ada kasih Deskripsinya Kalian masukkan Satu persatu Kalau udah Kalian save aja guys Kalau udah save Berarti udah guys Nah udah ya Nah selanjutnya guys Kalian akan Langsung Bisa langsung Ganti guys Di mainnetnya Kalau kalian mau masuk Kedalam game ini ya Kita contoh aja Kedalam Minnet ini Kita contoh aja Kita ganti dulu Ke Matic Nah kalian udah ada Ini Matic ya Tinggal kalian unlock wallet Nah udah Langsung udah guys Harus terkonek Matic guys ya Kalau gak Gak bisa guys Nah ini Mipfarnel ini Seperti kayak Lending apa guys Kayak LP ya Jadi ya Kalian nanti Masukkan duit Nanti kalian dapatnya Berapa kali Ini guys Duits DC Atau berapa gitu Oke guys Jadi Saatnya kita akan Coba untuk Beli Matic Dulu guys ya Karena saya gak punya Saldo Untuk sekarang Kita gak pake Binance guys ya Ini mereka pake Binance Saya jadi gini guys Jadi saya akan Kirim BNB ke Binance Dari Binance Saya akan beli Matic Setelah itu Saya akan kirim lagi Matic Ke ini Ke wallet saya Metamask guys ya Ini dilakukan Karena kita gak bisa Pake ini guys Kita Ini beda blockchain ya Jadi kita gak bisa Pake swap swap gitu guys Nah nanti Kalau dari Udah ada Matic Kita akan swap lagi Ke Ini namanya Mip ya guys ya Coennya Ya langsung aja Kita coba lagi Kita langsung ini ya Nah guys Jadi karena Kita gak bisa Beli BNB sama USDT ya Jadi kita akan Pake USDT guys Jadi tunggu aja ya Nah kan Jadi kita akan Mulai dari Kalau Mimin Pakai Binance ya Kalau kalian bisa Pake toko crypto Dan Indodax Bebas ya guys Yang penting Kalian bisa Beli Matic ya Karena ini Blockchainnya Blockchain Matic Dan kalian harus Pake Matic guys Jadi disini Karena Mimin Udah punya BNB Mimin gak akan Deposit-deposit lagi Jadi Mimin akan Menukarkan Sekitar mungkin 0,3 BNB Ataupun Sekitar 90 USD Selalu Sisakan Matic Jadi untuk Kemarin itu Mimin cek lagi Coba kita cek lagi Di Mipmaster Jadi yang kita cek ini Harga Mip itu 4,3 Caranya Kalian tinggal Klik ini Matic Kalian lihat dulu Berapa Matic Yang dibutuhkan Jadi kalau misalnya Berapa ya Karena butuh Mip berapa ya 20 USD Gak salah ya 20 Mip ya Kita cek dulu Sebelum kalian beli Kalian cek dulu guys Karena harga-harga Bisa berubah-berubah Jadi untuk sekarang Misalnya ini guys ya Masih belum Min ini guys Jadi contoh aja Magi ya guys ya Ini ya Jadi di 14 19 Jadi butuh 15 Mip Nah 15 Mip Itu harganya Kita set Cari dulu Berapa Matic Nah 61 Matic ya guys ya Jadi Nah ini guys ya Dia kasih tau guys Routingnya Dari QuickSub Ke Polydex Langsung ganti kesini Kalau ke Firebird Itu 30% langsung Routingnya guys Nah jadinya Ini ya guys ya Jadi kita butuh 61 Matic Untuk 15 Mip guys Nah jadi untuk sekarang Kita cek aja Kita mau berapa Harganya Kita untuk 61 Matic ya Nah untuk sekarang Kita coba cek dulu Berapa 61 Matic itu guys Jadi caranya Kalian tinggal ketik Matic Kami pakai BUSD BUSD aja ya Lebih gampang BUSD guys Jadi Matic Kita mau beli disini Harga Berapa nih 24 Berarti dia 1 banding 05 sih guys Sama 1 sama USD ya Jadi kalau misalnya Ini 60 Matic Berarti 60 USD guys Lebih kurang 61 USD ya Mungkin 61,5 ya Lebih kurang gitu guys Nah jadi 61,5 itu Kalian bisa beli Mip guys Tapi Usahakan guys Kalian Ini kan ya guys Lebihkan Jadi kalian bisa Mungkin beli 64 Matic Ataupun 65 Matic Karena gak ingat Karena setiap Blockchain itu ada Gaspi Jadi kalau gak ada Gaspi Kalian gak bisa beli guys Nah kalau kalian beli Pas-pasan Nanti saldo kalian Berkurang guys Jadi itu Nah untuk sekarang Kita cek lagi guys ya Kita berarti mau beli Untuk sekarang 0,3 guys Jadi BNB USD sama sih guys Karena ini stabil ya Jadi kalian bebas Mempake BUSD Ataupun USDT Kita sell Berapa ya 0,3 ya 0,3 BNB Dapatnya berapa 100 BUSD guys ya 100 BUSD Kita sell Pake market aja Biar gak Gampang Biar gampang 0,3 ya Sell Dapat berapa Kita dapat BUSD Kita cek dulu Di wallet Nah udah ada 100 ya guys Ya tadi ya Cari 100 BUSD Nah sekarang Kita kalian Tinggal Kalian cari guys Matik Matik BUSD Ini untuk Binance ya Kalau untuk toko crypto Sama juga sih Kalian tinggal cari Compare nya itu Matik USDT Ataupun BUSD Kalau gak ada BUSD guys Mungkin BIDR ya Matik BRDR Jadi kayak gini Kalau di toko crypto Mungkin matik BRDR ini Matik BRDR Jadi ini Rp15.000 ya Karena mim pake Binance Jadi dia matik BUSD ya Karena Dia universal dari Binance itu USD guys Matik BUSD Nah kita beli 100 dulu guys ya Kita beli Di harga market aja udah Karena kalau mau nunggu-nunggu lama guys Jadi kita beli 115 BUSD ya Sorry Tadi Kita beli 110 100 aja dulu 25 ini Saldo Mimin Oke Tanpa bakal selesai kita beli dulu Buy matik Buy matik Kita beli matik Langsung di market ya Kalau market Dia langsung guys Jadi harga sekarang Yang dijual Nanti langsung guys Kalau limit Itu kalian harus nunggu lagi Kalian harus pake patokan Harganya berapa Misalnya 1, ini Kalian mau harga ini Kalian masukkan Kalian masukkan ini matiknya Kalian tunggu lagi guys Nah jadi Mimin udah ada matik ya Sekarang ya Nah caranya gampang sekali guys Kalian tinggal Kirim Ke wallet matik anda guys Nah wallet matik tadi udah ada ya Kita tinggal ini Kita ganti ke matik Nah Untuk addressnya masih sama guys Jadi jangan takut Addressnya semua matemask sama ya Maksudnya addressnya Semua blockchain Untuk metamask masih 1 address guys Nah sekarang kalian tinggal butuh ke Nah ke vfansport guys Habis itu kalian ke cari matik Polygon Kalian withdraw Nah withdraw Enter address Kita masukkan addressnya tadi ya Yang Ini Di metamask Matiknya masukkan Nah udah Habis itu kalian pilih withdrawal Kita pake matik ya guys ya Jadi ada V nya 0,1 matik Nah Jangan pake bsc ataupun et ya guys ya Karena ini matik guys Kalau matik ya pake matik gitu Jadi kita 94 matik Tadi terjual Terbelinya 94 ya Bukan 100 Oke Udah termasuk 0,1 Kita withdraw ya guys ya Ini cek lagi sekali lagi guys Kalian copy paste Klik copy Paste Nah udah Udah ya withdraw Kita withdraw Oke setelah itu kita tekan withdraw guys Withdraw Nah kita dapat 95 sih sebenernya Tapi karena ini 6 matik ya Udah mati Gak bisa di cancel Semua Pastikan betul ya Karena kita dapat 95 mati Tapi ada V nya Oke kita continue Nah ini verify Verify guys Nah kalau udah guys Kalian tinggal submit Pastikan betul ya Kalau salah Kalau salah itu udah habis guys Nah jadi udah processing guys ya Jadi yang kita tunggukannya Kita harus nunggu Matiknya masuk atau belum guys Jadi tunggu aja Processing sampai selesai Kalau udah selesai Nanti ada muncul di ini Akun metamask anda Kalau udah betul semuanya guys ya Jangan takut ya Dan ingat itu harus pake matik ya guys Jadi kita tunggu dulu Nah selagi kita tunggu guys Kita akan nanti nyari Jadi kita akan nunggu dulu Kita cari plan nya dulu guys Nah jadi ini untuk Sedikit aja guys ya Sedikit informasi Karena nanti selanjutnya Saya akan jelaskan lagi Nah jadi kalau di dalam sini Kayaknya sama seperti asis guys Jadi masuk sama seperti aksi Itu berarti kalian Untuk pemilihan-pemilihan ya Kalian bisa beli Satu tanker Dua DPS Terserah anda DPS anda apa Kalau mau hunter Hunter Magi Magi Sama guys Dan Assassin Yang penting DPS guys ya Nah jadi disini guys Juga ada Pure-pure Attribute guys Jadi contohnya aja Nah ini kalian bisa battle nya seperti ini ya Nah ini tadi kalau dapat Mi coin Kalau Mi coin itu dapat nanti bisa ditukarkan ke map coin guys Nah ini Ini aksesoris ataupun Atribut-atributnya Nanti ada horn guys Ada eye Ada mouth Ada body Ada tail Ada wings Ada hair Ada arm juga Nah ini tergantung guys Jadi semakin bagus ini atributnya Semakin bagus guys Nah ini Dan ini elemen-elemennya gak ya Seperti apa juga Ada elektrik itu kuat sama air Air itu menang melawan ini Menang melawan api Api melawan ini Down Down kuat melawan petir Nah kalau ini Light Itu kuat melawan dark Nah kalau misalnya kalian mau lawan light Itu pakai dark Gitu-gitu aja guys Sama Gak ada kekuatan Kalau ini selimbang ya berarti Ini ada neutral juga Nah Itu untuk elemennya guys Ini body part Nah ini juga ada Purity nya guys Jadi disini itu ada Purity ya Jadi maksudnya kalau Ini ekor-ekor nya Ataupun sayap-sayap nya semua Sama Dia ada purity nya Ada bintang nya Jadi kalau misalnya 3 body part Itu 1 bintang Kalau 4 body part Itu 2 bintang 3 bintang Itu 5 Kalau 6 itu 6 Kalau 4 itu 6 Kalau 5 bintang Itu 7 Dan ini bintang warna merah Itu 8 guys 8 itu udah full set Semua ya Udah purity nya udah Paling pure Nah itu Nah ini body part Ini type-type nya guys Ada mata Ada ini Semua guys Ada Ini tergantung elemennya Semua ya Nah abis ini juga ada Atribut tambahan guys Kalau misalnya ini Tambah 50 HP Yang gambar ini 50 HP Attack nya ini Nah ini juga ada Level nya Level-level multiplier Nah ini juga ada Pasif-pasif nya Ada ini ya guys Nah contoh aja guys Kita coba lihat yang ini ya Ini dia apa Healer ya guys ya HP nya segini ya Attack nya Special Attack nya 350 Energy 20 Speed ini Nah ada AFK Ada ini Semua ada guys Nah jadi ini Nah ada like guys ya Nah ini semua beda-beda guys Jadi gak bagus Bagusnya cari yang 3 Sama ya Ini kayak ini ya Greenhouse Grits Grass Nah atributnya grass Ini supporter Nah seperti biasa guys ya Kalau tanker itu Ada juga yang dibutuhkan Ini saya kasih lihat dulu Bookmark nya Nanti saya akan masukkan juga ini Nah seperti biasa Mimin akan jelaskan Apa yang dibutuhkan tanker Apa yang dibutuhkan apa Nah untuk selanjutnya Mimin akan bahas Dengan lengkap ya guys ya Sekarang kita akan Skip ke Langsung pembelian MIP Nah ke matik Nah jadi untuk ini guys Jadi saya gak akan ganti semua ya Karena ingat guys Yang pasti MIP itu Butuh namanya Gas fee Nah jadi karena kita mau beli Itu harganya semua Kembaikan 15 Saya ganti ke Saya beli 20 ya guys Saya coba aja 20 Nah itu 82 Matik saya ada 94 Nah itu gak apa-apa Nah jadi Kita bikin 82 Kita beli 20 ya Jadi yang kalian cukup Perlu lakukan Cuman gini aja guys Jadi kalian cukup Ke exchange ini Nanti saya kasih juga ininya Saya kasih juga ya Link ya Kalian tinggal Masukkan matik anda 20 Matiknya 82 Itu 20 Nah setelah itu Kalian tinggal tekan swap ya Tekan swap Ini harganya 4 dolar Satu ini MIP Kita swap Kita cek dulu semuanya Udah Nah kita swap Kita confirm Swap Nah kita menukar 82 mati Ke 20 MIP ya Nah udah dikirim Kita cek lagi Udah ada belum Lagi pending Setelah udah sukses Nanti akan terpotong guys Jadi kita tunggu aja ya Nah udah selesai guys Matiknya udah ada Kita cek lagi Nah kalian gak muncul kan pas Tinggi guys ya Jadi cara munculnya Seperti biasa guys Kita ke add token Kalian masukkan SC nya Setelah udah Kalian masukkan SC nya Nanti dia otomatis Langsung ada ini Kalian tunggu refresh aja Kalian udah ada MIP Langsung di next Add token Nah Berarti sampai ini Udah betul ya guys ya Udah ada 20 MIP 20 MIP yaudah Udah berarti udah betul Dan sekarang kita tinggal Nyari Monsternya Nah Karena ini Mimin Juga nunggu ini guys ya Karena dia setiap hari Dev nya itu akan minting Minting itu Path Jadi kalian gak bisa borong guys Jadi setiap harinya itu Kalian setiap hari harus nunggu Sampai ada announcement di telegramnya Saya masukkan juga telegramnya Nah kalau udah ada announcement di telegram Kalian bisa beli Sesuai dengan di means nya Karena ini tanker nya udah habis guys ya Nah ini banyak yang pake board guys Board nya ini semua udah kena band Jadi kita harus pake manual ya Jadi cara beli nya gampang aja guys ya Contoh aja ya Saya tidak akan beli Karena saya mau nyari yang Tanker guys Nah jadi ini ya Jadi contohnya aja Nah nama game ini ada waktunya Kalian tinggal tunggu Sampai tunggu kalian klik Sampai clean nanti ada approve Kalau kalian berhasil beli Kalian berhasil beli Kalau enggak Ya berarti kalian kurang beruntung Jadi cepat-cepatan juga sih sama orang lain Ini untuk sistemnya guys ya Nah marketplace ini sendiri guys Ini semua berasal dari developer ya Jadi bukan dari player Jadi harganya itu sama semua 15 Mip Dan itu Ini semua dari developer yang minting guys Jadi kalian Jadi disini gak ada namanya telur Buka gaca-gaca Enggak Kalian pilih sendiri guys Oke Jadi Mimin akan nunggu ya Sampai mereka minting yang baru Baru kita bisa hunting One eternity later Jadi kan Mimin ada kasih tau ini satu trick Yang dari officialnya Untuk cara membeli Mip NFT guys Jadi banyak yang ngeluh ya Kenapa Mip NFT ini sangat susah Mimin sendiri udah sampai 3 hari Baru terakhirnya di jam 10 malam Mimin coba Dan itu berhasil Jadi tricknya seperti ini guys Jadi kalian Ketika mau beli Mip nya Kalian tunggu countdownnya sampai Timernya sampai 0 Lepas itu kalian tekan buy guys Udah buy Nanti akan keluar seperti ini ya Dan itu jangan Jangan ditekan confirm dulu guys Jadi Tunggu dulu sampai ada muncul ini Kalian naikkan gas fee nya Maksudnya 1000 Dan gas limitnya 41.000 guys Ataupun kalian bisa menaikkan sampai 500.000 Mimin pake 500.000 ya di video ya Nah setelah itu guys Kalian jangan tekan confirm dulu ya Sampai nanti timernya Jalan kembali Seperti video Mimin nanti selanjutnya Jadi tunggu sampai timernya jalan kembali Nanti sampai Udah sampai Detik ke 02 Kalian tekan klik Nanti dia Kalau bisa berhasil Kalian akan berhasil Terpotong Kalau enggak Nggak usah takut Kalian nggak terpotong Tapi kalian harus ulangi lagi Trick ini guys Dan kalian untuk Ngulangi lagi Mungkin lebih kurang 15 menit Ataupun 20 menit ya Karena kalau kalian langsung Akan ada error Nah seperti ini ya Jadi gas fee nya itu 1000 Gas fee nya itu 500.000 ya Dan itu ditunggu Timernya sampai 0 guys Sampai 0 atau sampai 02 guys Jadi Kita cepatkan aja ya Nah ini udah mau 2 ya Kita 2 kita tekan Oke Klik Ataupun di 0 0 Nah kalau berhasil guys Nanti akan muncul seperti ini Anda buy Dan itu tiba-tiba jadi sold ya Nah Dan kalian lihat dulu saldunya Kalau udah Kepotong enggak ya Kita cek lagi Nah udah kepotong guys Jadi kepotong Udah kepotong Itu berarti udah terbeli ya Nah jadi cara liatnya Kalian harus ke Your Mips ya Nanti ada seperti ini guys Jadi bisa lihat Ada IPR nya Ada ininya Kalau ditekan ada ini Detail list nya Berarti udah terbeli guys Nah Setelah berhasil guys Mip kalian Untuk sekarang Kalian tidak bisa melakukan apapun Kecuali Untuk melakukan farmer guys Jadi Mip farmer ini Sama seperti dengan Staking guys Jadi staking ini Maksudnya kalian menaruh Mip ataupun USDC Kalian akan mendapatkan Keuntungan dari APR ini guys Sampai 500% Ada juga ini Mip ETH Itu 525% Tapi sudah juga 538 itu APR untuk Mip matik guys Jadi kalian bisa memilih Coin-coin apapun Yang bisa digunakan Untuk matik Nah Mip sendiri guys Itu akan digunakan Untuk ini Boosted nya guys Jadi bisa menaikkan Percent nya Kalau jadi Kita coba untuk kita Jadi 3% ya guys Nah jadi Mip Mimin yang untuk Tanker Itu punya 3% Untuk boosted nya Nah jadi ini Untuk sekarang Kalian cuma bisa Melakukan landing Ataupun Cuma bisa di farm Dan untuk bisa Cuma bisa di Staking ya guys Jadi kalian bisa Gunakan ini Untuk mendapatkan Keuntungan dari Staking sendiri Nah untuk Kemudian hari Mereka akan ada Gaming guys Nah gitu dulu Untuk Mip Master Jadi ini Merupakan game Yang mirip dengan Aksi Tapi di jaringan Polygon guys Jadi Polygon ini Sudah mulai To aktif Di dunia gaming sendiri Jadi akankah Mip Master Akan semaju aksi Nah itu Mari kita lihat nanti guys Oke Jadi setiap preview Famit dulu Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan komen guys Bye bye